Dua pemerintah, pemerintah berencana menambah pagu penerbitan surat utang untuk menyerap dana repatriasi hingga 100 triliun rupiah. SBN merupakan salah satu strategi pemerintah menampung dana yang ditarik dalam program Tax Amnesty. Berdasarkan hitungan Kementerian Keuangan dengan asumsi tarif tembusan rata-rata 4%, potensi dana repatriasi yang masuk mencapai 160 triliun rupiah. Selain itu ada tambahan dana hingga 20 triliun dengan tarif 2%. Saat ini Kementerian Keuangan, Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan tengah menyiapkan skema investasi untuk mendukung Tax Amnesty, salah satunya melalui penerbitan SBN seri khusus. Menteri Keuangan Bambang Brojonegoro menjelaskan, perbankan akan menjadi pintu masuk dana warga negara Indonesia yang selama ini diparkir di luar negeri. Nggak ada ya, mereka cuma bayar ruang tebus, terus nanti investasi sesuai dengan ini, mereka. Kalau dari pemerintah mau mempersiapkan instrumen SBN? SBN. Bayarin berapa? Ya, sementara ini 100 triliun yang kita siapkan.